Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa, Salam Sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Apa kabar? Alhamdulillah I'm very well Alhamdulillah mudah-mudahan para pemirsa juga senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dan penuh dengan keberkahan di bulan berkah ini Kembali kami berdua akan nguri-nguri berdaya pusaka atau dunia Tosan Haji Karena Tosan Haji merupakan artefak sejarah yang mestinya kita rawat, kita uri-uri dan kita sampaikan juga kepada Allah Mengingat banyak orang yang salah kaprah dengan dunia pakerisan yang diidentikan dengan persoalan-persoalan Parmiskisme dan klinikisme Baik, kita akan mengulas pusaka yang mana nih? Oke Keng-keng Wow Kalau dari warangkanya nampaknya ini warangka baru Warangka baru? Warangka baru tapi Keren ya Masih keren Masih dalam Dalam Apa namanya bagian dari kelanjutan Penyelak, misi penyelamatan Misi penyelamatan dari pusaka yang berserak di kampung-kampung Dan diselamatkan oleh sahabat kita bernama Simo Hehehehe Masimu ini pusaka yang pernah di Cokro Mahari kepada anda ketika di acara Musawarah Agung Senopatinusantara di Ngayok Jakarta Hadidin Wilah saja ya Wilah saja Dan kemudian ini Kemudian Sahabat kita juga namanya Dain Mas Aji Hahahaha Yang ngewangi Mewarangi 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 Dan Alhamdulillah Hasilnya Sangat luar biasa Dari sebelum dan sesudahnya Dari tangan-tangan sahabat-sahabat yang berdiri akan Budaya Budaya Ngeramut dari kampung-kampung Dimasukkan dalam sebuah pameran Sampai di Jakarta Di tangan nih sama Mas Aji Masuk sahabat Hehehehe Sembilan malam Kita langsung buka Cerenceng Hmm Wow Ya Lagi-lagi Namanya Karya leluhur yang puluhan Apa Puluhan apa Ratusan Bahkan bisa seribu tahun yang lebih ya Kalau kita berbicara dari wilah seperti ini dikit-dikit saya menyerap Nampaknya dimungkinkan wilah-wilah seperti ini Gaya-gaya muncul pahit Ya Ditambah lagi Memang ini Nah kemarin-kemarin boleh dikatakan tidak ter-open Ya Dan setelah ter-open nih Hmm Keren gak? Kalau kemudian Tidak Mempian 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 atau tidak Saya pikir itu bagian dari selera ya Dari selera Menikmati sebuah karya seni Saya terbuka Melihatnya Karena Bentuknya yang Apa sih teknik Karena orang mundurai unik ya Ini Kita langsung bicara Rancang 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 bangun atau dapur Masuknya Yang paling mencolok disini tadi Ya Gantik lugas Lugas Ada pejetan Ada tikel alis Betul Kemudian di belakang ada Gereneng 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 ya Pada bagian Apa namanya ini Gonjo Betul Betul Data hitung Lugnya Ya Satu dua tiga empat Lima Maka masuknya Pulang Geni Pulang Geni Ya Allah Pulang Geni Pulang Geni Kita pernah membahas Satu tahun yang lalu itu Kalau tidak salah Pulang Geni itu Ada yang meyakini Pusaka Jenderal Sudirman itu berdapur pulang Geni Ada yang meyakini seperti itu Wallahuaklam Tapi yang pasti Jenderal Sudirman jelas-jelas bahwa pusaka berupa Kita lanjut ke Pulang Geni nya Mungkin sudah lupa sebagian dari pemiksa kita Apa filosofi dari Pulang Geni itu sebenarnya? Filosofinya adalah lebih pada hal spiritualitas Oh Ya karena pulang Geni itu ibaratkan adalah dupa atau ratus atau Menyang 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 Pendatang harum Pengharum ruangan Pemberi keharuman Pemberi keharuman Pemberi keharuman Yang notabene keharumannya ini mewakili dunia spiritualitas Artinya Apa ya secara maknawi kita dituntut untuk berperilaku spiritualitas Sehingga dampak berlaku spiritualitas itu membawa keharuman untuk diri kita dan sebagainya Dan kalau dikaitkan kepada kemenyian rupa dan sejenisnya itu selain memberikan keharuman Kuman Saya pernah membaca sebuah artikel itu juga bisa membunuh kuman Kuman-kuman bisa terbunuh bisa menghilang Dengan Ya kalau istilah sekarang disebut aroma terapi dengan memberikan wangian yang disesuaikan Tapi kemenyian rupa buhur ya dan sejenisnya itu bisa membunuh kuman-kuman Dan mungkin disitu juga pesan moralnya ya selain kita sebagai manusia yang berlaku spiritual Memberikan wangian bagi diri, keluarga, dan juga bangsa Juga buanglah hal-hal yang negatif berupa kuman-kuman kehidupan atau istilahnya Sekarang itu hal-hal yang anfaidah Pulang geni luar biasa Kalau kita berbicara sisi pamur ini agak gelap ya tetapi masih bisa terbaca Iya pamurnya ini masuk ke Pamurnya masuk ke Kalau nggak salah masih masuk ke Banyu Mili Banyu Mili air mengalir Nah kita lebih di center gitu pokoknya kena pencahayaan secara khusus Akan tampak meteoritnya ya Akan tampak meteoritnya bahwa Banyu Mili sebagaimana kita ketahui secara umum adalah air mengalir yang melambangkan kezekian Bagian yang mengalir perkah dari sang pencipta Bagian dari minhaisu layaktasi Bagian dari rasa syukur dan minhaisu layaktasi Masya Allah Sampai memang mungkin pesan-pesan air itu kan memberikan keademah memberikan kehuripan kehidupan Bicara filosofi atau pemaknaan dari sisi bilah dapur dan pamur Kalau secara spiritual secara yoni kira-kira apa Ya tadi memperbesar daya spiritualitas sehingga pribadi yang memegang ageman ini Bisa menjadi orang yang bersahaja berjiwa besar dan selalu menimbang segala tondak tanduk dalam kehidupan dan keputusan Itu selain juga menggunakan sistematika logika juga selalu dikembalikan kepada vertikalisasi Tuhan yang maha kuasa Mendiki jiwa yang penuh dengan spiritualitas kemudian berjiwa kesatria pula Berarti memberikan keharuman bagi diri sekali lagi bagi diri keluarga Musa dan bangsa Sehingga mencapai tujuan yang mudah-mudahan diri Tuhan Betul Dan secara kalau kepercayaan orang sekarang tuh wah secara daya yoni nya Itu lebih pada untuk perisai diri dari hantaman-hantaman gangguan yang tidak terlihat oleh mata Pakar diri pakar keluarga menetrak Diakini diakini ya itu kembali lagi subjektif ya Diakini mampu menghalo dan menetralisir semua jenis sangret Semua jenis apa namanya gangguan jin atau gangguan kaib seperti itu Jadi saya ingat khasbun Allah kanim al-wakil ya di Quran itu khasbun Allah Ada yang khasbun Allah kanim al-wakil Itu kan kalimat pemasrahan diri kepada Allah Kalau kita tadi bicara tentang spiritualitas itu kan pemasrahan diri kepada sang halik Khasbun Allah juga sama Tapi ternyata ada ulama tafsir yang memberikan atau mungkin lebih tepatnya ulama hikbah Yang memberikan pernyataan bahwa kalimat khasbun Allah kanim al-wakil itu bisa menjadi pemagaran diri dari serangan musuh Karena walau wakil sohya atau tidak Tapi yang pasti yai saya menceritakan salah satu kisah di masa peperangan di masa nabi dulu Itu dengan khasbun Allah kanim al-wakil Sehingga kaum muslimin terpagari Artinya apa? Kewilah ini mengajarkan kita ke sana luar biasa Pulang geni yang secara literlet bisa diartikan dupa yang memberikan kewangian Asap sudang, asap setanggi, mandikan aku, mandikan kamu Itu puisi dari Ibrahim Zatah Itu seorang penyair senior dari tanah Melayu Luar biasa, terima kasih ke Cakra Terima kasih para pemirsa Obrolan ini santai, mudah-mudahan juga memberikan manfaat Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mensyuguri nikmat Allah Antaranya dengan merawat tinggalan di luhur kita berupa budaya Karena budaya merupakan cermin gati diri bangsa Saksikan selalu arah 9 channel dengan sejumlah redaksionalnya Mohon maaf jika ada kegeluran Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.